Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Momika 2020 Kali ini saya akan share video pembuatan abayak Dengan lengan menggunakan benang karet Kita mulai saja proses pembuatannya Ini saya pakai simulasi di kertas dulu Kain yang kita butuhkan adalah 2,5 meter Dengan lebar 1,5 meter Lalu kita potong setengah meter Untuk bagian lengannya Dan bagian lehernya Lalu kemudian kita lipat ke arah memanjang Lalu kita lipat lagi Kemudian kita akan bentuk bagian leher dan lengannya Nah ini sesuai dengan simulasi tadi Leher belakangnya 2 cm Kemudian bagian depannya 8,5 cm Lalu di 20 cm kita akan turunkan 3 cm Dan untuk leher bagian sampingnya 8 cm Lalu kita bentuk kerungnya Nah untuk lengannya Saya pakai 20 cm Boleh lebih kecil kalau badannya kurus Atau bisa lebih besar kalau badannya gemuk Untuk lebar badannya Saya pakai 33 cm Itu sudah ukuran besar Sudah ukuran XL Jadi bisa dikurangi kalau badannya kecil Kita garis bagian tengahnya Untuk kita pasang resletingnya Nah untuk panjang gamisnya Saya pakai 138 cm Ini sesuai dengan tinggi badan Dan tandai juga untuk kantongnya Kita akan pakai kantong Lalu kita bikin kantongnya 4 pisis Kita akan bikin kiri dan kanan Lalu kita akan buat lengannya Panjangnya sekitar 36 cm Dan lebarnya sesuai dengan Lebar lengan tadi Saya tadi 20 cm Berarti nanti ini kita bikin Lebar lengannya 40 cm Kita mulai proses Pemasangan resletingnya dulu Simak videonya ya Resletingnya boleh yang Resleting gold itu Yang emas yang besar Itu lebih mewah Terima kasih telah menonton! Kita gunting sudutnya sekitar setengah cm Mendekati jahitan Kita siapkan sepatu untuk memasang resletingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk lapisan lehernya Ini bentuknya sesuai dengan bentuk lehernya Jadi kita jiplak saja Nanti lebarnya sekitar 5 atau 6 cm Dan kita beri lapisan vislin Nah untuk kampuhnya harus sama dengan kampuh yang nanti di bagian bahunya Ini kampuhnya sekitar 1 cm Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita akan sambung bagian badannya Kita jahit bagian bahunya dengan kampuh yang sama 1 cm dengan kampuh lapisan leher tadi Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian kita obras lalu kita akan pasang bagian lehernya jahitan bertemu dengan jahitan makanya tadi kampungnya harus sama nah pas di bagian resletingnya jangan lupa ini resletingnya dibuka dulu selamat menikmati setelah dicaca kemudian kita jahit tindas nah lalu kita jahit bagian sampingnya mengenai resleting sedikit aja sekitar 1.4 cm nah kemudian kita gunting sudutnya agar tidak terlalu tebal nah lalu kita balik jadi resletingnya tidak ujung resletingnya tidak terlihat nah seperti ini kira-kira bentuknya kita lakukan yang sama untuk sisi yang satu lagi nah selesai pastikan ujung kiri dan kanannya sama selesai kemudian kita akan pasang kantongnya di bagian yang kita tandai tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang memakai jahitan tindas hanya di kantong bagian belakangnya saja ya selamat menikmati kantongnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lipat dulu bagian ujungnya agar nanti tidak sulit kalau sudah dibikin benang karet nanti sulit melipatnya dan kita tandain di bagian tangan yang satu lagi agar nanti sama kita lipat sedikit saja lalu kita siapkan benang karetnya dan kita masukkan ke skoci tidak usah di tarik biasa saja kalau ditarik nanti akan susah menjahitnya lalu kita mulai menjahit seperti biasa dengan jarak mungkin sekitar setengah cm kita jahit bolak-balik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa memakai kita garis-garis dulu atau memakai patokan sepatu jahit seperti saya ini kita hitung nanti ya ada berapa jahitannya jadi nanti kita samakan di bagian lengan yang satu lagi ini saya sekitar 15 jahitan setelah selesai kemudian kita pasang di bagian lengan di badannya selamat menikmati selamat menikmati oke kemudian kita obras lalu kita boleh pasang pita seperti ini agar lebih mewah dan untuk menutupi jahitan juga atau ini sifatnya opsional kalau mau lebih simple tidak usah pakai pita selamat menikmati selamat menikmati kemudian kemudian sampai ke kiss reported kambunya semuanya sama ya satu cm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita obras jangan lupa nanti di bagian kantongnya juga kita obras dan kita rapikan ujung-ujung benang obrasnya seperti ini bisa kita masukkan memakai pinset tapi karena saya tidak punya pinset biasanya ujungnya saya jahit ujung seperti ini saya jahit menempel biasanya kita masukkan pakai pinset ya selamat menikmati step terakhir adalah kita lipat bagian bawahnya dan selesai sudah proses pembuatan abaya menggunakan benang karet sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh